Intro Di saat hidung ku seakan tak berdaya Namun ku tetap kuatkan hatiku Karena ku tahu hidupku dalam tanganmu Pengharapanku hanya kepadamu Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berbesar di jalan hidupku Intro Di saat hidup ku seakan tak berdaya Namun ku tetap kuatkan hatiku Karena ku tahu hidupku dalam tanganmu Pengharapanku hanya kepadamu Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu Tetap ku percaya, tetap ku berharap Tetap ku percaya, tetap ku percaya Tetap ku melihat Tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupmu Tetap ku percaya, tetap ku melihat Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu Ku datang menyembah Masuk hajiranku Masuk hajiranku Ku datang tersunggu Di bawah kakimu Sebab ku tahu hadiratmu yang menyempurnakanku Dan ku berserah kepadamu Ku datang menyembah Ku datang menyembah Masuk hajiranku Ku datang tersunggu Di bawah kakimu Di bawah kakimu Oh Sebab ku tahu Hadiratmu yang menyempurnakanku Ku sempurnakanku Dan ku berserah kepadamu Ku angkat tanganku Ku bawa hidupku Ku bawa hidupku Sebab ku percaya Rancanganmu Tuhan yang terbaik bagiku Sekarang ku menaikkan Sekarang ku menaikkan Syukur ini Hanya bagi Yesusku Kau yang layak Tuhan Dima segala Dima segala pujian Ku angkat tanganku Ku bawa hidupku Sekarang ku menaikkan Sekarang ku menaikkan Syukur ini Hanya bagi Yesusku Sekarang ku menaikkan Kau yang layak Tuhan Terima segala pujian Oh Rancanganmu Oh Kau yang terbaik Tuhan Kau yang terbaik Katanganku Ku bawa hidupku Sebab ku percaya Rancanganmu Tuhan Yang terbaik Bagi Bagiku Sekarang ku menaikkan Syukur ini Hanya bagi Yesusku Kau yang layak Tuhan Terima segala pujian Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Terima segala pujian Kau yang layak Tuhan Terima kasih Tuhan 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 Menolongku Tuhan Dik Tuhan Tuhan Engkau menopangku Di saat ku gentar Kau Tuhan penolongku Ku percaya masih ada muci sang Ku percaya tanganmu masih bekerja Janjimu tak pernah biarkan Kau sendiri Yesus kau Tuhan Perlindunganmu Di saat ku takut Selalu ada pesertaku Engkau menopangku Di saat ku gentar Kau Tuhan penolongku Ku percaya masih ada muci sang Ku percaya tanganmu masih bekerja Janjimu tak pernah biarkan Ku sendiri Yesus kau Tuhan Perlindunganmu Perlindunganku Percaya masih ada muci sang Percaya tanganmu masih bekerja Janjimu tak pernah biarkan Ku sendiri Yesus kau Tuhan Perlindunganmu Terima kasih Ku percaya tanganmu masih bekerja Ku percaya tanganmu masih bekerja Ku percaya tanganmu masih bekerja Ku sendiri Yesus kau Tuhan Perlindunganku Janjimu tak pernah biarkan Ku sendiri Yesus kau Tuhan Penglindunganku Perlindunganku Tuhan pengonganku Tak pernah kau biarkanku Tak pernah kau lupakan aku Tak pernah kau lupakan aku Aku tahu kau serta ku Tuhan pengonganku Selamanya Tuhan Tuhan Tak pernah kau Tak pernah kau Tuhan pengonganku Ku sembah kau Tuhanku Sebab kasihmu bagiku Takut 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 Dan Ragu Karena kau Tuhan pengonganku Ajaib bagiku Ajaib bagiku Yesus Penyelamat Tuhan pengonganku Tuhan pengonganku Takut 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 Dan Ragu Tuhan pengonganku 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 Penuatanku ajaibatiku Yesus penyelamatku Penuatanku aku nyatakan kebersamaan Kusatikan Penuatanku 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 Yesus penyelamatku Penuatanku Hadiratmu Tuhan Indah di dekatmu Nikmati kemurahanmu Di setiap jejak hidupku Kau ukir kebaikanmu Tidak terhitung Pertolonganmu Tidak terhitung Kau setia Kau setia Tidak terhitung Tidak terhitung Pertolonganmu Tidak terhitung 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 Berkali-kali kau selalu menolong Di setiap kesusahanku Berkali-kali kau selalu setia Kau selalu menopang Tidak ada terhitung pertolonganmu Tidak ada terhitung kesetiaanmu Kau setia, kau setia Tidak ada terhitung pertolonganmu Tidak ada terhitung kesetiaanmu Kau setia, kau setia Dalam hidupku Kau setia, kau setia, kau setia Kau setia, kau setia Berkali kau senil Terima kasih. 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 Terima kasih setiamu Kami mau bertahan Kau mau tetap bersyukur Senang biasa bersyukur Segala yang ku alam Biar kehadang Tuhan Biar kehadangku terjadi Kau mau tetap bersyukur Senang biasa bersyukur Hatiku kan bersyukur Soal hari ini Hari yang terbaik Kau tetap hari yang terbaik Kau mau bersyukur Tuhan Hari yang terbaik Biar kita bersyukur Tuhan Kita menyatakan bahwa Hari yang terbaik Oh-oh-oh-oh Soal hari ini Hari yang terbaik Hari yang terbaik Hari yang terbaik Tuhan 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 Ku mau terus berjalan Sesuai firmanmu Hidup dalam kekurusan senangkan hatimu Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku Tuhan kau segalanya bagiku Ku menyembahmu kau lah yang terutama Ku sembahmu ku memujimu dalam kekudusanmu Tuhan Ku mau terus berjalan sesuai firmanmu Hidup dalam kekudusan senangkan hatimu Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku Tuhan kau segalanya bagiku Ku menyembahmu kau lah yang terutama Ku sembahmu ku memujimu dalam kekudusanmu Tuhan Ku menyembahmu kau lah yang terutama ku sembahmu Ku memujimu dalam kekudusanmu Tuhan Dalam kekudusanmu Tuhan Dalam kekudusanmu Tuhan 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 salam Tuhan Yesus Aku di tanganmu Yesus, aku di hatimu Yesus, dia Immanuel Tuhan serta kita Yesus, ku dipegang teguh Yesus, selalu bersamaku Yesus, dia Immanuel Tuhan serta kita Kau melindungku Amanku bersamamu Bagiku taulah segalanya Tuhanku yang sempurna Yesus, aku di tanganmu Yesus, aku di hatimu Yesus, dia Immanuel Tuhan serta kita Yesus, ku dipegang teguh Yesus, selalu bersamaku Yesus, dia Immanuel Tuhan serta kita Yesus, aku di tanganmu Yesus, aku di hatimu Yesus, dia Immanuel Tuhan serta kita Yesus, aku di avecku Yesus, aku di begang teguh Yesus, aku di teguh Yesus, selalu bersamaku Yesus, dia Immanuel Tuhan serta kita Ia Immanuel Tuhan serta kita Terima kasih Terima kasih Di hadapan hadiratmu Tuhan Ku nampak keagunan Yesus Ku sembahkan Sujud di hadapanmu Keinginan Dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Keinginan Dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Terima kasih Ku mau selalu Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu harapku Kau tahu mimpiku Di tanganmu Tuhan Dalam sekenap jalanku Dalam setiap langkahku Hanya kau Tuhan Yang kuandalkan Menghadapi semua Yesus kau lakukan Terindak dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Dan anugeranku Selalu menghasilanku Yesus kau terbalik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Yesus kau anuger Terindak dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Jangan dukramu Selalu mempesonaku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Selalu mempesonaku Yesusاء Sej Casa Hongi Jangan duk他們 Lepas Das This Understanding Kemisions Ja Bila Years Ja Bila Yang Terima kasih Dengan wajahnya beri kasih karunia Hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu Tuhan memberkati-Mu dengan wajahnya Beri kasih karunia Hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera Haleluya, haleluya Maranata, Yesus datanglah Haleluya, haleluya Maranata, Yesus datanglah Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu Tuhan menyinari-Mu dengan wajahnya Beri kasih karunia Hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera Haleluya, haleluya Maranata, Yesus datanglah Haleluya, haleluya Maranata, Yesus datanglah Amin 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 Ketika hari itu datang, Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan permai, kami dikelilingi kemuliaan-Mu, Tuhan menuntun kami pada mata air kehidupan, menghapuskan segala air mata dari mata kami. Amin Akan terdengar suaramu yang berkata, Sabaslah, Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kekekalan dan kebahagiaan Tuhan-Mu. Amin 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 Saatku datang sujud Kau pukang tanganmu Kau selalu punya cara ajaib Selamatkanku Haleluya 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 Engkau lah Rajaku Haleluya 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 Sampai selamanya Saatku datang sujud Kau pukang tanganmu Kau selalu punya cara ajaib Selamatkanku Haleluya 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 Sampai selamanya Hingga Hingga ku dapat Mahkota Haleluya 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 Sampai selamanya Haleluya 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 Sampai selamanya Hingga ku Sampai selamanya 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 Setiap keadaan Engkau mendengar seruanku Kau Tuhan tak penuh terlela Tanganmu menjaga hidupku Bersamamu ya Tuhan Aku sanggup berjalan Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi Bersamamu aku menang Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku Kau Tuhan tak penuh terlela Tanganmu menjaga hidupku Bersamamu ya Tuhan Aku sanggup berjalan Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi Bersamamu aku menang Bersamamu Bersamamu ya Tuhan Aku sanggup berjalan Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi Bersamamu aku menang Aku sanggup berjalan Aku sanggup berjalan Bersamamu Bersamamu ya Tuhan Ya Tuhan Aku sanggup berjalan Dengan sayapmu Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi Bersamamu Bersamamu aku menang Bersamamu aku menang Bersamamu ya Tuhan Bersamamu aku menang 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 Aku malam Bersamamu ya Tuhan Bersamamu ya Dunia berputar Namun kasihmu tetap selamanya Janjimu Tuhan tak pernah berubah Selamanya ku cintai Tempat kediamanmu Tuhan Selamanya ku kagumi Kasihmu tiada batasnya Takkan pernah kau kuingkari Kasihmu selalu ada Untukku Tak selamanya Mentari bersinar Tak selamanya Dunia berputar Namun kasihmu Namun kasihmu Tuhan Tempat kau hati Selamanya Selamanya ku kagumi Ku kagumi Aku kagumi Terima kasihmu Terima kasihmu Selamanya 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 Ku kagumi Selamanya 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 Kau selamanya Kau selamanya Ya Yesus Teh-Ir Ana Terima kasih Kau lain Tuhan Kau selamanya Menolongku Di hadiratmu kau menerimaku apa adina Di hadiratmu tak kau tolak hati yang lanjut Di hadiratmu kau memperhatikan curanatmu Di hadiratmu kau berikan jalan keluar Kalau Tuhanmu ku numpah tubuh Tanganku yang buat selalu pegang hidupku Kalau Tuhanmu kesempatanmu Kau penolongku yang selalu dapat kuandalkan Di hadiratmu kau menerimaku apa adina Di hadiratmu tak kau tolak hati yang lanjut Di hadiratmu kau memperhatikan mudahan hatiku Di hadiratmu kau berikan jalan keluar Maulah Tuhanmu menerimaku Tanganku yang kuat selalu pegang hidupku Kau ya Tuhanmu kesempatanmu Kau penolongku yang selalu dapat kuandalkan Terima kasih telah menerimaku 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 Kau menolongku yang selalu dapat kuandalkan Kau menolongku, kau menolongku Kau menolongku yang selalu dapat kuandalkan Kau menolongku yang selalu dapat kuandalkan Kau menolongku yang selalu dapat kuandalkan Terkadang kita merasa Tak ada jalan terbuka Tak ada lagi waktu Terlambat sudah Tuhan tak pernah berdusta Dia selalu pegang janjinya Bagi orang percaya Mujisat nyata Dia mengerti Dia peduli Persoalan yang sedang terjadi Dia mengerti Dia peduli Bersoalan yang kita alami Namun satu yang diminta Agar kita percaya Sampai Terlambat sudah Terlambat sudah Mujisat nyata Dia mengerti Dia mengerti Dia peduli Bersoalan yang kita alami Bersoalan yang kita alami Bersoalan yang kita alami Bersoalan yang kita alami Namun satu yang diminta Agar kita percaya Sampai Mujisan Sampai Mujisan Menjadinya Tan Tuhan satu yang diminta Agar kita percaya Sampai Mujisan Menjadinya Tan Tuhan Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkeluar Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air Ada tempat yang kekurangan air Ada tempat yang kelebihan bahan makanan Ada tempat yang kekurangan bahan makanan Ada orang-orang yang kelimpahan Dan tidak habis-habisnya pekerjaan Ada orang juga yang kekurangan Minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan Sehingga kita menyadari bahwa ini Bukannya kita kekurangan akan berkat Tetapi kita kekurangan akan hikmat Kita perlu hikmat Tuhan Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal Meminta hikmat Tuhan Lewat nabi-nabinya seperti Salomo Raja Salomo dan berbagai orang Daniel dan sebagainya Ikutilah acara ini selama 31 hari Meminta hikmat Tuhan Yesus Yesus Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau sekalanya bagiku Yesus 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 Assalamualaikum Amsal 10-25 Terima ini adalah kumpulan Bahwa neraca serong Sudara mungkin tahu kalau di pasar itu Seringkali kita melihat ada timbangan Nah Amsal Salomo mengajarkan Kalau kita berdagang atau berusaha Timbangan itu Sebisa mungkin Harus Fair Jadi Salomo itu mengajarkan Jangan Jangan bohong di awal Jangan bohong di awal Neraca Kalau Gramnya atau pemberatnya itu tidak Tidak benar Itu Sudah salah dulu Menurut Salomo Tetapi dia bilang Batu timbangan yang tepat Jadi ada batu yang tepat Untuk dagang yang tepat Itu Berkenan Jadi Salomo mengajarkan kita Kalau dagang Ya nggak usah tipu-tipuan Kalau memang kita Menjual sesuatu Dan kita ada untung daripadanya Maka itu adalah sesuatu yang wajar Tidak usah kita bilang Kalau orang datang Wah ini kita nggak ada cuannya Kita nggak ada untungnya Tidak ada Kita hanya jual rugi Tidak perlu Memang kita jual harga begini Ya Orang juga tahu kita ada untung Dan itu sewajarnya Menurut Salomo Jadi jangan Tipu di neracanya Luar biasa ya Ayat 2 Jikalau keangkuhan Tiba-tiba Tiba juga cemoh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Nah Dia menuliskan Ayat 1 tadi Tentang neraca serong Tentang orang usaha Lalu ya ayat 2 Dia bilang Kalau kamu sudah berhasil Sudah mulai mengumpulkan uang Dan sebagainya Kalau kamu mulai angkuh Mengangkat dada Orang lain mungkin akan bertepuk tangan Banyak orang akan bertepuk tangan Tapi seiring dengan banyaknya orang bertepuk tangan Banyak juga orang yang akan mencemoh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Jadi disini kita belajar Kalau kita sudah Tuhan berkati Tuhan angkat Tetaplah rendah hati Supaya tidak banyak juga Orang yang mencemoh Jadi tetap stay low Low profile Stay low Luar biasa Ayat 3 orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya Pada hari kemurkaan Harta tidak berguna Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut Ayat 4 ditulis Ada waktunya juga harta tidak berguna Tetapi kebenaran seseorang melepaskan orang dari maut Ayat 5 Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya Saya teruskan Dan orang yang jujur Dilepaskan oleh kebenarannya Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya Ayat 7 Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia Ayat 8 Orang benar diselamatkan dari kesukaran Lalu orang fasik menggantikannya Ini luar biasa ya Saya tidak tahu ini Salomo menulis ini apakah dia sedang sebel sama orang Dia bilang orang benar diselamatkan dari kesukaran Dilewatkan dari sebuah jebakan Lalu orang fasik menggantikannya Ayat 9 Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan Jadi ayat 9 ini mengajarkan dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia Jadi dia suka menjelekan orang lain Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan Artinya orang benar itu suka memberitahu Mulutnya dipakai untuk knowledge Mulutnya dipakai untuk Ya seperti ini mulutnya dipakai untuk membahas amsal Tidak dipakai untuk membinasakan sesama orang lain Ayat 10 Bila orang benar mujur beria-rialah kota Dan bila orang fasik membinasah Gemuruhlah sorak-sorai Kita teruskan Ayat 11 Berkat orang jujur memperkembangkan kota Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya Ayat 12 Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi Tetapi orang pandai berdiam diri Jadi kalau sudah ada dalam sebuah kumpulan Ada sesuatu yang menghina orang Atau menjelekan orang Di dalam kumpulan Bukankah seperti itu Tapi orangnya tidak ada Lalu kita mulai omongin Dikatakan orang yang pandai Berdiam diri Hanya dengan berdiam diri Orang lain juga menilai kita bahwa Oh dia ini orang yang tidak suka Membicarakan kejelekan orang lain Lebih banyak berdiam diri Ayat 13 Siapa mengumpat membuka rahasia Siapa setia menutupi perkara Ayat 14 Jikalau tidak ada pimpinan Jatuhlah bangsa Tapi jikalau penasehat banyak Keselamatan ada Ini tentang negara ya Jikalau tidak ada pimpinan Tidak ada kekuatan otoritas Bangsa dapat jatuh Tapi kalau penasehat banyak Maka keselamatan ada Ayat 15 Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain Tetapi siapa membenci pertanggungan Amanlah ia Ini kita akan menemukan Beberapa kali di kitab Amsal Bahwa Jangan menanggung orang lain Atau jangan menanggung hutang orang lain Beberapa kali ditulis Jadi ditulis Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain Tetapi siapa membenci pertanggungan Amanlah ia Ini kita harus bahas bahwa Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menanggung dosa kita Dengan kekuatan daripada Tuhan Tetapi Sangat malanglah orang menanggung orang lain Artinya Artinya Saudara harus Kalau Mau membantu orang Membantu dengan kapasitas Kemampuan kita Saya selalu Saya selalu mengajarkan Di gereja kami Kalau Pak Gimana kalau ada orang Mau ngutang Pak Wah Pak Tolong ngutang Saya mau ngutang segini Nah selalu saya mengajarkan Kalau kita membantu sesama Kalau ada yang mau ngutang Kalau kita berkata Kita lihat juga kekuatan kita Kekuatan dana daripada keluarga Dan keperluan yang kita ada Kalau kita bisa bantu Kita beri saja Tidak usah Beban ngutang Nanti kalau ngutang Nanti tidak dibayar Maka Anda akan marah Dan sakit hati Jadi misalnya Pak saya Mau pinjam uang Misalnya 100 ribu Kalau anda bisa memberkati dia Anda punya berkat yang lebih Anda punya 100 ribu Berikan Sudah Ya kurang lebih seperti itu Tapi tidak usah Kita tanggung Oke saya tanggung hutangmu Saya juga ngutang Engkau berhutang padaku Sudah Jangan seperti itu Janganlah menanggung orang lain Tapi siapa membenci pertanggungan Amanlah ia Sudah kasih Sudah jadi berkat Selesai Ayat 16 Perempuan yang baik hati Beroleh hormat Sedangkan seorang penindas Beroleh kekayaan Ayat 17 Orang yang murah hati Berbuat baik kepada diri sendiri Tapi orang yang kejam Menyiksa badannya sendiri Ini menarik lagi Orang yang murah hati Berbuat baik kepada diri sendiri Orang yang murah hati Tidak dikatakan Orang yang murah hati Berbuat baik kepada orang lain Ayat 11 ini Salomo Raja paling berhikmat Di muka bumi Dia berkata Orang murah hati Berbuat baik kepada diri sendiri Jadi dia menghargai dirinya sendiri Kadang-kadang Kadang-kadang Kita pernah lihat bukan Banyak orang yang Membuat dirinya Itu rendah Sekali begitu Seolah-olah Membuat dirinya Susah Sudah saya Apa namanya Saya pernah ketemu Ada seorang hamba Tuhan Berkata Sudah saya makan Ini makanan sisa Dari Sebuah Acara yang lain Ini makanan sisa Lalu dia berkata Ini agak basi-basi Oh tidak apa-apa Saya makan saja yang basi Itu enak Masih basi Jadi dia Seperti berbuat jahat Pada dirinya sendiri Nah dari situ Amsal berkata Orang ini Orang seperti ini Yang suka Makan-makanan Yang istilahnya Dia agak menyiksa Badannya sendiri Supaya Seolah-olah kelihatan Jadi pahlawan itu Itu menunjukkan Dia itu tidak murah hati Luar biasa Jadi Amsal ini Diberikan Tuhan Satu pengertian hikmat Untuk mengerti hati Kalau kita lihat orang Yang seperti suka Menyiksa dirinya sendiri Anda tahu Orang ini tidak Murah hati Luar biasa ya Ditulis Tapi orang kejam Menyiksa badannya sendiri Nah Menarik sekali Bahwa Amsal 11 ayat 17 Ini Membuat kita mengerti Akan hati manusia Ayat 18 Orang fasik membuat laba Yang sia-sia Tetapi siapa Menabur kebenaran Mendapat pahala yang Tetap Ayat 19 Siapa berpegang pada Kebenaran sejati Menuju hidup Tetapi siapa mengejar Kejahatan Menuju Kematian Siapa berpegang pada Kebenaran sejati Menuju hidup Menuju hidup Kebenaran sejati Siapa Yesus Akulah jalan kebenaran Dan hidup Siapa berpegang Kepada kebenaran sejati Anda menuju hidup Bahkan setelah mati pun Anda akan memperoleh Hidup yang gekal Ayat 20 Orang yang serong hatinya Adalah kegejian Bagi Tuhan Tapi orang tak bercelah Jalannya Dikenannya Sungguh Ayat 21 Orang jahat tak akan luput Dari hukuman Tetapi keturunan orang benar Akan diselamatkan Ayat 22 Seperti anting-anting Emas dijungur babi Demikianlah perempuan cantik Yang tidak susilah Seperti anting-anting emas Dijungur babi Jadi barang bagus Tapi Jorok kotor Demikianlah perempuan cantik Yang tidak susilah Mari kita semua belajar Dari perempuan Yang Punya Susilah Atau orang-orang punya adab Begitu ya Ayat 23 Keinginan orang benar Mendatangkan bahagia semata-mata Harapan orang fasik Mendatangkan murka Ayat 24 Ayat yang sering dibahas di gereja Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Ada yang menyebar harta Tapi bertambah kaya Ada yang menghemat luar biasa Sudah ingat tadi ayat tadi Ada yang menghemat Dia agak kejam terhadap dirinya Menghemat luar biasa Itu artinya dia tidak murah hati Namun selalu berkekurangan Kita lihat bahasa Inggrisnya Namun sel 11 ayat Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Dan ada yang menyebar Lebih yang menyebar Lebih yang menyebar Lebih yang menyebar Ada orang yang menyebar harta Dia bertambah kaya Tapi ada orang yang selalu menyimpan Dia malah menjadi miskin Kalau saudara belajar tentang keekonomian Maka kita tentunya belajar bahwa Saya pernah baca Salah satu biografi orang terkaya di Indonesia Kamu suka membaca segala buku ya Jadi tidak hanya buku rohani Kita harus sering baca buku Buku tersebut menulis bahwa ada orang yang Orang tersebut seorang pengusaha sukses ini Di zaman Jepang Dia mengumpulkan uang banyak sekali Hampir satu karung Beberapa karung Tetapi setelah Uang Jepang Setelah Jepang Meninggalkan Indonesia Maka uang karungnya ini Tidak ada nilainya semua Jadi tambah miskin Lalu setelah itu Dia mengumpulkan lagi uang Sampai satu titik Lalu terjadi di zaman Pemerintahan Presiden pertama Tiba-tiba uang itu dipotong Uang dia yang begitu banyak Yang dia simpan di gudang Dari seribu menjadi satu Ini dan dia berkata Dia langsung miskin seketika Dan sejak saat itu Pengusaha ini berkata Ternyata Bukan uang yang harus kita kumpulkan Tetapi Barang dan jaringan usaha Nah ini sudah ditulis oleh Amsal Siapa menyebar harta Bertambah kaya Kaya itu ternyata Bukannya Jumlah uang yang kita kumpulkan Kaya itu artinya Uang yang dapat terus masuk Dan terus mengikuti Inflasi yang terjadi Jadi Pengusaha ini menulis Yang penting kita harus punya Sesuatu barang Dan jaringan Dan koneksi Yang kita bangun secara terus menerus Dan Kalau ada inflasi Mata uang itu turun Dia tetap Berjualan barang tersebut Ya Sudara contoh Misalnya Sudara punya jaringan Instant noodle Atau Apa Instant noodle ya Sebut saja Indomie mungkin di Indonesia Kalau terjadi inflasi yang luar biasa Bukankah Dia akan mengikuti naiknya Harganya pasti akan naik terus Tapi anda terus mendapatkannya di pasaran Nah itu yang ditulis oleh Amsal itu tetap bertambah kaya Tetapi Kalau anda Tahan terus uangnya Tanpa dibuat uang itu Berputar lagi Maka uang ini Nilainya akan turun Nilai uang tersebut Akan turun dan Siapa menghemat secara luar biasa Selalu Luar biasa ya Ditulis 3000 tahun yang lalu Lalu ditulis oleh Amsal Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Ini nyambung ayatnya Siapa memberi minum Ia sendiri akan diberi minum Nah Siapa banyak memberi berkat Siapa memberkati orang Diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ia sendiri Diberi minum Lalu ditulis Siapa menahan gandum Ia dikutuk orang Tapi berkat Tuhan turun Atas kepala orang yang menjual Gandum Jadi kita harus banyak memberkati orang Dan supaya diberi kelimpahan Nah ini saya belajar Banyak memberkati orang Ada sebuah kesaksian kecil Ada teman saya yang Dia bekerja dalam sebuah usaha Lalu dia memberkati akan sebuah perusahaan lainnya Suppliernya Dan setiap hari-hari Spesial bagi perusahaan Kliennya itu Dia selalu kirim sesuatu Kirim sesuatu Bahkan Bahkan di saat perusahaan kliennya itu Tidak memesan barang dari dia pun Dia tetap mengirim sesuatu Entah itu kue Entah itu makanan Sebagai tanda terima kasih Sudah pernah berhubungan Apa namanya Berhubungan usaha Dan satu waktu Orang yang dikirim terus ini Berkata Aduh kok saya terus diberi berkat Nah ini Maka dia Udah kita cari Ada Apa yang bisa kita Ini kita pakai orang tersebut Yang memberkati kita Disitulah disebut Oleh Amsal Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Karena waktu anda memberi berkat Anda akan diingat Koneksi terjadi Jadi Percayalah Orang yang pelit Ya Tidak pernah memberi berkat Ya Ditulis Susah Susah Jalannya Tanganmu harus sering memberkati Tanganmu Siapa menahan Kita teruskan Ayat 28 Siapa mempercayakan dirinya kepada Kekayaannya Akan jatuh Tetapi orang benar Akan tumbuh seperti daun muda Jadi bagaimana Untuk tetap tumbuh Yaitu kita Berlaku Benar saja Terus Introspeksi diri Masuk saya Yang berbicara Belum 100% benar Berusaha Untuk tetap benar Sehingga disebut Akan tumbuh seperti daun muda Lalu ditulis Siapa mempercayakan diri Kepada kekayaannya Akan jatuh Jadi Salomo Mengajarkan kita Kalau Kekayaan mulai terkumpul Tetap Hitung kita ini Berusaha untuk Tetap benar Di hadapan Tuhan Tetap Mengikuti Jalan-jalan yang benar Itu yang Bukan Berpaling Kepada kekayaannya Tetapi tetap Fokus Kita sebagai manusia Ya ikut Tuhan Ikut jalan Tuhan Soal kekayaan Berkumpul Atau tidak itu Bukan sesuatu yang Perlu dilihat Itu otomatis Menurut Salomo Tetapi kita harus Memperhatikan terus Jalan Tuhan Ikuti jalan kebenaran Mengikuti Tuhan Yesus Dan seterusnya Kita lanjutkan Siapa mengacaukan rumah tangganya Akan menangkap angin Orang bodoh Akan menjadi budak Orang bijak E30 Hasil orang benar Adalah pohon kehidupan Dan siapa bijak Mengambil hati orang Ya jadi Salomo menulis Dia bilang Siapa mau punya hikmat Ambil hati orang Ambil hati orang Ini pelajaran yang Yang kadang-kadang Tidak Mungkin orang tulus Kurang Enggak pernah baca ini Ambil hati orang Saya melayani di gereja Ya Dan Setiap Ibadah Beberapa bulan Sekali Ada beberapa orang Yang Suka Memberi kami Entah kue Entah lempar Entah rempeyek Nah Waktu mereka Memberi itu Satu kali Dua kali Tiga kali Maka Hati saya Hati saya mulai Tersentuh Itu caranya Mengambil hati orang Jadi Ambil hati orang Dan saya mulai Mengingat Oh Ada pak ini Ada ibu ini Dan hati saya mulai Dekat dengan mereka Nah Banyak orang Yang Yang dalam hidupnya Dia menuntut Untuk orang Memperhatikan dia Tanpa Tangannya Mau memberi Amsal Salomo Mengajar Untuk kita Murah hati Punya banyak Teman Dan kita harus Belajar juga Mengambil Hati orang Jadi kalau anda Diberkati oleh Bos atau pimpinan Sudara di Tempat usaha Ambil hati dia Caranya bagaimana By your hand Dengan tangan anda Ini Amsal Salomo Yang ngajarkan Jangan Wah saya pulit Ah dia sudah kaya Ngapain saya Memberkati dia Ambil hati Apa yang kita bisa Entah hal-hal kecil Yang dilakukan Ambil hati Itu disebut Maka engkau Disebut bijak Lalu ayat 31 Penutupnya Kalau orang benar Menerima balasan Di atas bumi Lebih-lebih orang Fasik dan orang Berdosa Kata ini adalah Orang benar Menerima balasan Saya pernah baca ini Di Perjumpaan lain Disebut orang benar Itu menerima Ganjaran Ganjaran itu Kata ganjaran itu Adalah Misalnya anda nyolong Anda pasti dipukul Itu namanya ganjaran Negatif Kalau anda Membunuh orang Anda akan dihukum juga Tetapi Amsal 11 Memberikan satu kepastian Kalau orang benar Menerima Ganjarannya Di atas bumi Jadi kalau anda Benar Mengikuti jalan yang benar Meskipun Kadang Kok lo Kok saya sudah benar Kok malah jatuh Tetap saja jalan Karena Pasti ada ganjaran dari Tuhan Seiring dengan Apa yang dilakukan Oleh orang jahat pun Pasti akan menerima Hukumannya juga Demikianlah juga Dengan anda yang Mempertahankan kebenaran Salomo yang tulis Salomo adalah orang yang Paling berhikmat di muka bumi Dia sudah melewati Kekayaan demikian rupa Melewati semua Bangsa-bangsa dia Tulis kalau orang benar Menerima balasan Di atas bumi Lebih-lebih Orang fasik Dan orang berdosa Amin Hari ini Amsal 11 Besok kita akan lanjut lagi Di Amsal 12 Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Buat hari ini Kami akan Meminta hikmat Setiap hari Berikan kami hikmat Give us your wisdom Lord Dalam keluarga Dalam pekerjaan Dalam kuliah Jodoh kami Dalam Keluarga kami Dalam Anak-anak kami Membesarkan anak-anak kami Kami minta hikmat Tuhan Dalam pekerjaan Dalam Banyak daripada Umatmu Yang juga Sedang susah Untuk dalam kebutuhan rumah tangga Kami minta hikmat Tuhan Berikan kami hikmat Berikan kami jalan keluar Tuhan Dengan hikmatmu Berikan tangan kami Tangan yang memberi Berikan kami Tangan kami Tangan yang dapat Mengambil hati orang Beri supaya kami Membangun hubungan Dengan orang Dengan baik Terima kasih Tuhan Berikan kami hikmat Pada hari ini Dan besok kami akan Kembali pagi hari Dan meminta hikmat Daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan 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 memberkati Setiap umatmu Yang sedang mendengarkan Amin Tuhan memberkati Sudara Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Jangan membawa kami Dalam cobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Bagi yang percaya Katakan Amin Dalam segala Pergumulanku Semakin membuatku Lebih mengenalmu Lebih mengenalmu Sekalipun ku Di padang guru Ku temukan terangmu Berjalan sertaku Kau tempat perlindunganku Berlindunganku Kau batu karang yang terangmu Ku percaya Ku percaya Tak akan goyang Sekalipun ku percaya Sekalipun ku percaya Sekalipun ku percaya Sekalipun ku Berlindunganku Di padang guru Ku temukan terangmu Berlindunganku 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 Yang terangmu Ku percaya Terlindunganku Iman ku tetap berserah Sekalipun ku berjalan Dalam membatalkan Engkau Tuhan Membalaku Kadangmu menghibur aku Kau berlian denganku Kau berlian denganku Kau berlian denganku Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Di setiap nafasku. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kau Yesus sempurna Yesus sempurna perlindunganmu Ku tinggikan ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus ku Yesus sempurna perlindunganmu Ku percaya ku ikuti Ku sedia nafasku Ku tinggikan ku rayakan sepurna Ku tinggikan ku rayakan sepulna Ku tinggikan ku rayakan sepulna Betapa dasyat kekuatanmu Ajab dan heran perbuatanmu Kuterima kuasamu Menguatkan imanku dalammu Ku percaya, ku melangkah Engkau ada bersamaku Yesus, hanya nama Yesus Ku nyatakan kebesaranmu Yesus, hanya nama Yesus Kau lah sumber kenenanganku Oh, Yesus Betapa dasyat kekuatanmu Ajab dan heran perbuatanmu Kuterima kuasamu Menguatkan imanku dalammu Ku percaya, ku melangkah Kau ada bersamaku Yesus, hanya nama Yesus Ku nyatakan kebesaranmu Yesus, hanya nama Yesus Ku lah sumber kemenanganku Kekuatanmu Kekuatanmu Perbuatanmu Perbuatanmu Kebesaranmu Beriku kemenangan Oh, kekuatanmu Kekuatanmu Perbuatanmu Perbuatanmu Beriku kemenangan Kekuatanmu Perbuatanmu Kebesaranmu Beriku kemenangan Beriku kemenangan Kekuatanmu 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 Yesus Hanya nama Yesus Ku nyatakan kebesaranmu Kebesaranmu Kekuatanmu Kebesaranmu Kekuatanmu Kekuatanmu Kebesaranmu Kebesaranmu Kala super kemana bangku Kau Tuhan pegang hidupku Tak akan goyangku bersamamu Kau Tuhan hidup di hatiku Kini ku bersuka dalammu Takkan pernah ku lepaskan Genggaman tanganmu Aku telah dimenangkan Oleh kuasa darahku Ku kan menari bersorak-sorak Dengan segenap kekuatanku Ku kan menyanyi untukmu selamanya Sekalipun aku berjalan Di dalam lembah kegelaman Aku tak takut bahaya Kau ada dan kau menghiburku Takkan pernah ku lepaskan Genggaman tanganmu Aku telah dimenangkan Oleh kuasa darahku Ku kan menari bersorak-sorak Dengan segenap kekuatanku Ku kan menyanyi untukmu selamanya Oh-oh-oh-oh 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 If God is fighting for us Then who can be against us? If God is fighting for us Who can be against us? Di tengah berbagai prahara yang ada Ku mengangkat tanganku ke atas kepala Betapa ku yakin bapakku kan ulurkan tangan Enggak baik untuk mengangkatku dari kekelaman Babylon burning for my home soul nama saya Yang telah mati untuk kamu semua dan saya Di atas semua masalah api nyala membara Di lunasi di atas kayu saling yang berdarahkan God is fighting for us Who can be against us? God is fighting for us Who can be against us? God is fighting for us Who can be against us? God is fighting for us Who can be against us? Ku kan menari bersorak-sorak dengan Kau kan menyanyi untukmu selamanya Ku tak menari bersorak-sorak dengan Segana ketuartanku Ku tak menangi untukmu selama ini Ku tak menari bersorak-sorak dengan Segana ketuartanku Ku tak menangi untukmu selama ini Let's go Hey! 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 Everybody go! Hey! 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 Everybody go! Sudah siap memuji Tuhan amin Yang siap boleh katakan amin Berikan tepuk tangan Suara-suara ibuah Tuhan kita Mari sama-sama bersama Tangan di atas kepala saudara Menalir dalamku Masa dari surga mempisahkan kita Bersamakan bagi Dalam kebuatan kasihmu Oh Tuhan Haleluya kita ketat Kau alat selalu setia Dalam suka dan doka Berjalan bersamamu Dengan kekuatan baru Takkan benangku takut Dalam semangat baru Melangkah bersamamu Dari bekat yang baru Denganmu Tuhan Mengalir dalamku Kuasa dari surga mempisahkan cinta Bersamakan bagi Dalam kekuatan kasihmu Oh Tuhan Haleluya kita ketat Kau alat selalu setia Dalam suka dan doka Berjalan bersamamu Dengan kekuatan baru Takkan benangku takut Dalam semangat baru Melangkah bersamamu Dari bekat yang baru Denganmu Tuhan Hari demi hari Ku lewati Janjimu pasti Takkan ku berpaling Anogramu selalu baru Setiap pagi Itu yang buat ku bisa Melangkah maju Hadapi rintangan Suka duka Tangis dan tawa Takkan ku lentar Sebab kau beserta Hanya di dalammu Kutemukan kasih yang abadi Dan sejantik Jalan suka dan doka Berjalan bersamamu Dengan kekuatan baru Takkan ku takut Dalam semangat baru Melangkah bersamamu Dari bekat yang baru Denganmu Tuhan Jalan suka dan doka Berjalan bersamamu Dengan kekuatan baru Takkan ku takut Dalam semangat baru Melangkah bersamamu Dari bekat yang baru Denganmu Tuhan Jalan suka dan doka Berjalan bersamamu Dengan kekuatan Jalan suka dan doka Takkan ku takut Dalam semangat baru Melangkah bersamamu Dari bekat yang baru Denganmu Tuhan Berjalan bersamamu Jalan suka dan doka Falun atau Kudatang padamu bawa hati berlimpah Ucapat syukur namamu Sejukan hati risu Kacinta Suka cinta Suka cinta Suka cinta Suka cinta Semua yang bernafas Ujilah Tuhan Ujilah Tuhan Kami bersyukur Nyari kuji Tidak dikatakan Kudatang padamu bawa hati berlimpah Ucapat syukur namamu Sejukan hati risu Kacinta Kacinta Suka cinta Suka cinta Suka cinta Suka cinta Semua yang bernafas Ujilah Tuhan 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 Pertempatan, patas tujian, sukat cita Sukat cita Terima kasih.